Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Mancing dan melepas ikan kembali ini disebut juga catch and release Jadi ikannya tak cepat punah deh Ramah lingkungan banget kan? Sampai jumpa lagi ya ikan siapan yang cantik Teman yang tinggal di Pulau Jawa Kalau mau melihat ikan buruan paman mancing mania ini Nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan Di Pulau Jawa juga ada Lokasinya ada di daerah kuningan Jawa Barat Tidak sama persis sih Tapi ikan ini masih sepupuan Mereka dari keluarga ikantor Kalau di Jawa Barat Ia dikenal dengan nama ikan kancera Atau ikan dewa Tuh tuh Kayaknya ini nih Sama kan Waduh Waduh Kok main sosor-sosor aja? Oh rupanya lagi foto-foto ya Tapi bisa gitu ya ikannya Sebelum pandemi covid-19 Kak Ineka sama kami Memang sempat main ke kolam ikan dewa yang termasyur ini teman Ada fakta menarik nih Mengenai si ikan keramat ini Ternyata ikan ini doyan makan apel Tuh liat Kalau dikasih umpan ikan sama potongan apel Maka dua-duanya akan disikat Wah 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 Rakus juga ya kamu sob Hihihihi Sebenarnya bukan rakus teman Tapi ikan keramat ini Lebih tepat disebut pemakan segala Alias omnivora Wah Pantosan Sayangnya Populasi ikan di Pulau Jawa terancam punah teman Bahkan Sudah masuk dalam daftar merah IUCN Soalnya tidak seperti saudaranya si ikan mas Ikan kancera ini masih sedikit yang membudidaya Bahkan di Indonesia hanya ada empat lokasi saja Yang bisa membudidaya si ikan dewa ini Budidaya ikan kancera sebenarnya bisnis yang sangat menggiurkan loh teman Soalnya harga jual per kilogramnya sungguh fantastis Harganya bisa mencapai 1 juta rupiah per kilonya Wow Kok mahal buanget ya Terus kalau harganya mahal Kenapa yang budidaya ikan kancera masih sedikit banget ya Padahal kan bisa jadi peluang bisnis yang bagus di tengah pandemi begini Selain itu Faktor lain yang menyebabkan ikan ini mahal Ialah proses pertumbuhan yang sangat lambat teman Dari anak kan seperti ini Hingga mencapai bobot 2 kilogram misalnya Dibutuhkan waktu 2 tahun Wah 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 Lama juga ya Harus banyak-banyak sabar ini mahal Hehehe Duh aduh Kesiangan bangun nih Eh eh Ada yang gak beres nih kayaknya Juru siap siaga Wah wah Si ular pucuk membentuk tubuhnya seperti huruf S Ini tandanya ia waspada Weh Cobot-cobot-cobot Cobot-cobot Heh ular Ngagitin aja Ngapain Kamu Deket aku Hehehe Sabar-sabar Gak usah marah gitu dong Hidupku kan memang di pohon Sama kayak kamu Belum Kek Kenal Sama aku ya Hehehe 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 Kok Dia hilang? Gimana-gimana Hebat kan si camelion Lebih tepatnya sih Ini camelion jenis fail Jurus citu penyamaran yang Mampu mengelabui si ular pucuk Weh Kok bisa jadi kuning kemerahan gitu sih sob Tuh liat teman Ia tak hanya merubah warna tubuhnya untuk menyamar Ternyata Ada dua ekor camelion yang berdekatan Otan ingat sekarang Si camelion ini sifatnya teritorial Dia gak suka kalau ada jantan lain yang masuk ke wilayahnya Pertahanan dirinya ditandai dengan perubahan warna kulitnya Selain bentuk pertahanan diri Perubahan warna kulit sobatotan ini Juga dipengaruhi oleh faktor suhu Mood dan sinar matahari Teman Camelion dapat mengubah warna Karena memiliki sel-sel warna di bawah permukaan kulitnya Di bawah lapisan ini Terdapat dua lapisan sel Yang mengandung pigment berwarna merah dan kuning Yang disebut kromatofars Wah sob Lagi marah saja warna kamu tetap cantik Hihihihi Teman Gak cuma camelion kok yang bisa punya kulit yang warna-warni Tapi beauty creator satu ini Juga bisa mirip camelion loh Nah teman di rumah bisa belajar sama Kavlo soal makeup karakter Dan makeup look kali ini Ya terinspirasi sobatotan si camelion dong Hihihihi Step pertama Kavlo mau sulap alisnya sampai hilang Menggunakan lem khusus Dan menutupnya dengan bedak tabur Selanjutnya aplikasikan foundation Seperti base makeup pada umumnya Untuk membuat karakter camelion Kavlo gak perlu menggambar sketsa pada wajahnya nih Tapi fokus bermain gradasi warna Cakep Warna yang digunakan juga gak jauh dari warna asli camelion Kuning hijau dan merah Cukup mewakili warna asli dari si Cemi kan teman Teknik ini dinamakan dengan face painting Yaitu bentuk karya seni lukis di atas wajah manusia sebagai medianya Warna yang diterapkan pada wajah 100% aman Karena menggunakan cat khusus wajah Kalau teman di rumah mau ikutin stepnya Jangan coba-coba pake cat tembok loh ya Hihihihi Selanjutnya agar makeup ini lebih berkarakter Kavlo menambahkan clay di atas alisnya Ini dia nih langkah berikutnya yang menguji kesabaran Kavlo dan penonton di rumah Membuat detail kulit camelion dengan teknik dot atau menyusun titik-titik pada wajah Selanjutnya membuat mulut dan polis lagi sampai sempurna Wallah! Makeup look Camelion by Flo Vivi Unik banget kan hasilnya Ternyata hewan sekalipun bisa jadi inspirasi Bahkan tren warna makeup untuk manusia loh Apalagi warna yang dimiliki camelion sangat beragam Tertarik untuk mencobanya di rumah gak? Hihihihi Nah aku sudah melihatmu Gak akan lolos deh kalian berdua Waduh gawat itu si camelion Eh kok tapi dia bilang berdua Aku kan cuma sendiri Iya Ras Ras Rasakan Eh alah Kok malah begini Lidahku malah nempel di benda aneh Gak kena ye Dia malah serang bayanganku di kaca Rupanya camelion bisa tertipu oleh bayanganku di kaca Coba konsentrasi lagi sob Tadi boleh aku tertipu Kali ini pasti tidak Liat Mantap Otan suka sama semangat sobat otan ini Lidah senjatanya ini memang lihai dan citu Kalau yang ini juga termasuk camelion Tapi beda jenis Namanya camelion jenis penter Corak dan warna tubuhnya lebih terang dibanding jenis fail Sobat eksotis ini berasal dari Madagaskar Soal kemampuan senjatanya ini memang tak perlu diragukan lagi Cepet banget ya tangkapan lidahnya Kita ulang sekali lagi deh Wih Ternyata panjang banget lidah kamu sob Teman Panjang lidah sobat otan ini bisa mencapai 2 kali panjang tubuhnya loh Ujung lidahnya juga memiliki perekat untuk memudahkan ia menangkap mangsa Soal kecepatan Lidah sobat otan ini gak usah dilakukan lagi 5 kali lebih cepat dari jet tempur Luar biasa Apa itu? Ada yang terbang tapi bukan pesawat Ada yang melayang tapi bukan layang-layang Astaga jangan-jangan ini misteri penampakan piring terbang alias UFO Tunggu tunggu Kalau ada UFO berarti akan muncul Makhluk luar angkasa Oh my god Tidak mungkin Coba otan intip siapa yang akan keluar dari benda asing itu Ampun deh sob Kamu hampir bikin otan kabur ke atas pohon aja Ini sih bukan makhluk luar angkasa teman Tapi asli makhluk hidup dari bumi Namanya Kalotes Dan benda asing yang terbang ini ternyata hanya UFO mainan kok teman Konon masuknya kalotes ke Indonesia Mirip cerita fiksi alien yang datang untuk menjelajah bumi Di alam jumlah kalotes di Indonesia Mulai menggeser dan mengusir keberadaan bunglon asli setempat Penyebab hal ini terjadi adalah karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Yang memelihara kalotes lalu melepas liarkan mereka Karena kadal satu ini memang sudah kurang diminati masyarakat Hasilnya sobat otan kalotes menjadi bunglon liar yang mengganggu habitat bunglon lokal Gimana-gimana Aku juga gak kalah pandai menyamar kan Ada buruanku di depan sana Nyam-nyam-nyam Tunggu-tunggu Sabar Kena kau Aduh-duh-duh Apun Asik Gak perlu pesen makanan pake ojek online Makanan dateng sendiri Asalkan kita sabar Ya gak, ya gak Hmm Doile Baru gitu aja udah sombong Tapi memang sih Kemampuan sobat otan ini gak kaleng-kaleng teman Sekali sergap Mangsa langsung tertangkap Eh, eh, eh Lepas Yah Makanya jangan jumawa dulu Si belalang jadi terlepas Semoga si belalang masih bisa melanjutkan hidupnya ya Yah, walaupun harus kehilangan sebelah kaki belakangnya Bunglon yang diperkirakan berasal dari dataran Asia ini Memang sangat mendominasi pepohonan Sampai-sampai Otan udah jarang banget ketemu sama warga aslinya Alias si Bunglon Surai Dia mungkin lawan sepadaannya Ini dia, si Bunglon Surai Ia adalah Bunglon Akamsi Alias anak kampung sini Eh, maksud otan Ia adalah Bunglon yang asli dari Indonesia Bunglon ini loh Yang menjadi korban invasi dari Kalotes Hmm, dari pantauan otan Sepertinya akan terjadi perebutan wilayah Antara pendatang dan penduduk asli nih Gawat Duh, duh Ngeri banget nih teman Tatapan mata si Bunglon Surai Seperti penuh amarah Bah, hai kamu orang asing Ngapain kamu disini Eh, maksudku Bunglon asing Mau coba rebut wilayahku bah Aku tak terima bah Eh, kue Inlander Jangan banyak bicara kamu Siap Si Kalotes langsung menyerang aja Tapi si Bunglon Surai tak diam saja Ia serang balik bertubi-tubi Serangannya mendarat di leher dan kaki si Kalotes Wah, ada apa nih? Kenapa kamu malah diem aja sih sob? Setidaknya kali ini kamu harus mengalah dan kabur dari si Surai Wow Baru kali ini otan lihat seekor Kalotes tidak berkutik Dan kalah mempertahankan wilayahnya Apa mungkin ini waktu yang tepat bagi spesies Surai Untuk mengambil habitat yang sempat direbut oleh Kalotes? Kita lihat saja nanti Setelah ngebahas kisah si reptil cantik Yuk kita simak cerita sobat otan yang lain Kira-kira hewan apa ya? Tolong! Tolong! Ada sobat otan yang tercebur ke dalam sumur Bagaimana ini? Otan kan gak pandai berenang Duh sumurnya sempit dan dalam lagi Sebentar ya sob, otan segera mencari bantuan Oh iya otan baru ingat Paman-paman dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung kan Bisa menyelamatkan sobat otan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tidak hanya bertugas memadamkan si jago merah saja teman Mereka juga bisa membantu evakuasi dan penyelamatan hewan Seperti ular, tawon, bahkan ayam yang masuk sumur tadi Setelah semua peralatan selesai disiapkan Di pimpin komandan, tim regu segera meluncur ke tempat kejadian perkara Let's go! Mereka selalu menggunakan mobil khusus seperti ini teman Berbeda dengan mobil yang dipakai untuk memadamkan kebakaran ya Peralatan di dalam mobil ini sangat lengkap Sehingga memubahkan saat proses evakuasi Saat melintasi jalanan Mobil ini mendapatkan prioritas melaju duluan teman Oleh karena itulah pengendara lain wajib untuk memberikan jalan Sesampainya di lokasi Para petugas langsung mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan Setiap kasus membutuhkan peralatannya sendiri Sesuai dengan tingkat kesulitannya Kasus ayam masuk sumur ini Membutuhkan peralatan yang cukup banyak teman Salah satunya tripod Sebagai pegangan untuk petugas yang akan turun ke dalam sumur Petugas juga harus membuat lintasan dengan ikatan tali yang kuat Setelah komandan regu memastikan peralatan keamanan sudah terpasang dengan baik Barulah satu petugas turun ke dalam sumur Terima kasih telah menonton! Pada sumur yang dalam terdapat gas karbon monoksida yang sangat berbahaya Menghirup gas ini dalam waktu lama bisa menyebabkan kematian Duh serem banget Teknik penyelamatan ke dalam sumur ini biasa disebut vertical rescue teman Oh iya pada dasarnya ayam tidak bisa berenang seperti bebek Kaki ayam tidak memiliki selaput seperti bebek Sehingga ia kesulitan untuk berenang Bulu sobat otan ini juga tidak anti air Sehingga bulu ayam mudah basah jika terkena air Dan itu bikin ia mudah tenggelam teman Wah gak kerasa nih udah sampai di akhir episode si otan hari ini Burung pelikan burung kedah sih Cukup sekian dan terima kasih Sampai jumpa di episode otan selanjutnya ya Dadah